Intro Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya Kembali lagi di GovroKidV Di video kali ini, di Content Outdoor Gear Review ini Ya, tadi setelah unboxing Akhirnya saya punya peralatan kopi baru Ini dari brand Shimomura Kihan Kogu Ya, untuk seri kopinya Ini namanya Kogu ya Ya, Kogu itu atau Shimomura Kihan Perusahaannya itu brand asal Jepang Dari Tsubame Sangjo, Nigata, Japan Ya, historinya Ya, singkat cerita Ini didirikan dari tahun 1874 ya Dan produk-produk pertama mereka itu Lebih ke peralatan dapur Seperti pisau Potensil gitu Dan lain sebagainya Dan Saya kurang tahu dari tahun berapanya Dan baru-baru ini mereka ngeluarin produk Buat Coffee outdoor lah ya Lebih tepatnya mungkin Indoor juga oke Ini peralatan kopi yang bener-bener keren sih Menurut saya ya Dari modelnya, desainnya Dan saya bener-bener suka banget Makanya saya pilih Kogu ini Sebagai peralatan kopi saya Ini ada 12 item semuanya Dari brand Kogu Yang saya punya Ya, itu dia Pertama Saya bener-bener suka brand ini gitu Shimomura Kihan Produkku Ini Arigatou gozaimasta Ya, makasih buat Shimomura Kihan Kogu ya Ini bener-bener produk yang keren sih Peralatan kopi yang keren menurut saya Dan Akhirnya saya punya juga Dan pastinya nanti akan Saya pakai buat Piknik Camping Dan ya Kegetan outdoor lainnya Untuk seri kopinya Di Kogu Ini semuanya Made in Japan ya 12 item sini Saya mulai aja dari Kogu Drip Pot Ini dulu ya Ini adalah Kogu Drip Pot Pro 500ml Seperti ini ya Dose packagingnya Made in Japan Subame Sanjo Nigata Ini Jadi diameternya itu Di Ceretnya Atau di Ujungnya ini 4,5mm Ya Di bagian Dalamnya ini Dan di bagian luarnya Sini tuh Di 6mm Jadi di deskripsinya Segitu aja sih Udah langsung aja Saya akan unboxing Go Go Drip Pot Ini Ya Inilah dia Keren ya Modelnya Bentuknya Jadi ini 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 dapat juga Manual booknya Karena brand Jepang Pastinya Semuanya Pake bahasa Jepang Jadi seperti ini Kogu Drip Pot Pro 500ml Ini ada handalnya ya Ini bahannya Full Stainless steel Sini tuh Rata ya Bagian bawahnya Jadi kalau megang itu Gini Ini Enak Keren banget sih Dan ini juga nyaman ya Di genggam Handlenya ini Ya selanjutnya Saya akan Unboxing dan review Aksesorisnya ya Buat si Si Kogu Drip Pot Pro 500ml Ini Ya selanjutnya Ini adalah Kogu Handle Cover Handle Cover Buat Drip Pot Pro Tadi ya Seperti ini Ini Kalau dibaca sih Sepertinya mungkin Bahannya kulit ya Ya Jadi seperti ini Kogu Handle Cover Buat Drip Pot 500ml Ini bahannya Kulit ya Bagus ya Karena yang juga Bentuknya Langsung aja Saya Coba pasang ya Ya Ini dia tadi Kogu Drip Pot Pro 500ml Dan seperti ini Masangnya Ini kan pastinya Kalau gak pakai ini Ini bisa panas ya Bahannya kan stainless steel Jadi dipakai cover ini Biar anti panas Nah jadi seperti ini aja Sudah sampai masuk Jadi genggam juga Enak juga Nyaman Dan pastinya Anti panas kan Karena bahannya Handle Covernya Dari kulit ya Selanjutnya Ini adalah Thermo Kogunya Buat Drip Pot 500ml Tadi ya Dan Mungkin bisa juga Drip Pot Kogu lain Yang 350ml Nanti saya akan Coba pakai juga Jadi seperti ini Kogu Thermonya Buat Mengukur ini ya Suhu Panas Di Pada saat Masak airnya Ini mungkin Di Drip Pot Atau di Kader lain Mungkin bisa dipakai ya Tapi kurang tahu juga Saya belum coba juga ya Ini dapat Manual booknya Dan inilah dia Kogu Thermonya Udah lah seperti ini Ini bisa diubah ya Bisa ditinggiin juga Bisa diturunin juga Ada pengaturan yang gini Bisa diangkat Ini penjepitnya gitu Buat di Drip Pot Atau di Kadel ya Disangkutin Di Tentunya Bisa lewat sini Ini alat yang pengukur Suhunya itu Seperti ini Thermonya Ada Made in Japan ya Kogu Keren disini Ini sampai Suhunya 100 100 Dajat Celcius Oke langsungnya Saya coba di Drip Pot Pro 500ml Seperti ini Dipasnya itu Sampai bawah Seperti itu Ini udah Bener solid Kuat Nggak goyang Nggak apa ya Nggak jatuh juga Aman Sudah Terklik Sempurna Disini Seperti ini Pada saat Digunakan Gitu Keren ya Aksesorisnya Buat Drip Pot Pro Oke Selanjutnya Selanjutnya Ini adalah Kogu Drip Filter Ini bahannya Linen Rineng Virta Ini Bahannya Linen itu Semacam Kain Kain Linen Seperti itu Jadi saya ini Baru nyoba Sih Sebelumnya Saya kalau Biasa pakai Filter itu Bahannya yang Kertas Paper Saya mau Coba dari Bahan Linen Jadi Seperti ini Ini bahannya Linen Atau Semacam Kain Gitu Ini adalah Kogu Filter Case Jadi ini Case Atau Pouch Wadah Tempat Menyimpan Paper Filter Atau Linen Filter Tadi Saya pakai Ini Nantinya Biar Lebih Bersih Rapih Juga Ini Nah Dia Kogu Filter Case Ini Bahannya Sepertinya Dari Bahan Kulit Bagus Pahannya Seperti Ini 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 Ada Kancing Gitu Penguncinya Buat Ada Hook Yang Segini Seperti Huk Ketika Saya Nyimpan Tine Filter Tadi Seperti Ini Seperti 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 Simpan Yang Dibawa Ini Adalah Kogu Draper Kogu Dripa Ini Draper Buat Simpan Paper Filter Atau Liden Filter Juga Bisa Disini Ini Bahannya Full Stand List Manual Book Dan Ini Dia Kogu Driper Ini Yang Buat 1-2 Cups Ini Size Yang Bisa Dibilang Ada Dua Size Ada Yang Ini Bisa Dibilang Small 1-2 Cups Satu Lagi Ada Yang 3-4 Cups Yang Size Besarnya Kalau Mau Buat Solo Berdua Ini Juga Cukup Compact Juga Jadi Ketika Diletak In Filter Linan Filter Ini Seperti Ini Seperti Ini Keren Bagus Bagus Cup Ini Size Yang Kecil Tadi Kan Size Yang Besarnya Drip Port 500ml Jadi Ini Cocoknya Buat Satu Cup Satu Gelas Gitu Karena Ini Size Kecil 300ml Jadi Seperti Ini Langsung Saya Buka Inilah Dia Nunana Compact Kecil 300ml Kapasitasnya WANGDORI POOPOT PRO Oh Ini Seri PRO Juga Jadi Seperti Ini Benar Compact Juga Sih Benar Kecil Jadi Cocok Banget Ini Buat Satu Gelas Saja 300ml Kapasitas Air Kalau Ukurannya Ini Sepertinya Sama Dengan Yang DRIP POT PRO 500ml Saya Bandingin Aja Nah Ini Saya Bandingin Ini Yang DRIP POT PRO 500ml Dan Yang Ini Yang 300ml Seperti Ini Lebih Compact Ini Besar Ini Kalau Dipasang Dengan Tadi Handle Kulit Ini Sepertinya Nggak Bisa Saya Saya Coba Aja Desok Sepertinya Kekecilan Ya Kebesaran Pastinya Jadi Ini Emang Nggak Pake Jadi Gini Aja Sih Nggak Bisa Pake Acessories Handle Kulit Ini Ini Hanya Untuk DRIP POT PRO 500ml 20ml Koguan DRIP POT PRO Ini Juga Bisa Dipasang Kogu Thermo Ini Seperti Ini Ini Adalah Kogu Cup Mug Cup Gelas Kogu Gelas Ini Bahannya Juga Full Stainless Steel Ini Itu Saiznya 230ml Keren Jadi Seperti Ini Kogu Cup Kogu Gelas Ini Bahannya Lumayan Tebal Ini Dia Magu Kapu Ni Yaku Sangju Meritir Ini Bahannya Kayak Double Stainless Steel Tebal Bahannya Pokoknya Stainless Dan Ini Ada Handlenya Yang Bisa Seperti Ini Gitu Jadi Compact Size Ini Buat Kopi Jadi Ada Dua Size Kalau Masalah Ada Satu Lagi Yang Size 330ml Kalau Masalah Ini Yang Paling Kecil Size S 230ml Compact Ini Adalah Kogu Server Seperti Ini Kalau Lihat Dari Bahannya Plastik Dan Ini Size 400ml Ini Cocoknya Buat Dua Cups Sini Ada Kerangannya Seperti Ini Keren Desainnya Plastiknya Juga Tebal Jadi Tidak Tipis Dan Keren Saya Suka Modelnya Ada Leith Penutup Kualitas 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 Ini Kogu Kogu Tadi Kogu Itu Angin Pake Dripper Di Server Ini Seperti Ini Ketika Sudah Atau Ini Mungkin Mau Dimasukin Es Atau Apa Bisa Ditutup Ini Supaya Es Nggak Nggak Keluar Nggak Tumpah Seperti Ini Keren Kogu Server Dua Cup Atau 400ml Ini Adalah Kogu Container Atau Tempat Menyimpan Beans Atau Beans Kopi Ini Ada Containernya Ini Ada Spoonnya Atau Sendoknya Ini Dijual Terpisah Jadi Bisa Beli Sendoknya Ini Aja Seperti Itu Saya Buka Dulu Ini Containernya Seperti Apa Ini Kogu Containernya Itu Size Itu 400ml Ini Bisa Nyimpan Kopi Cukup Banyak Disini Jadi Seperti Ini Keren Sia Fordokogu Emang Keren Keren Sia Stainless Mewah Elegant Keliatannya Ini Ada Lead Penutup Logo Kogu Seperti Itu Ini Ada Lead Penutupnya Ada Dua Masih Seperti Itu Isinya Kogu Canister Canister Disini Buat Menyimpan Biji Kopinya Dan Ini Buat Penutupnya Seperti Ini Dan Ini Adalah Kogu Apa Disini Spoonnya Gitu Sendoknya Di Deskripsinya Di Keterangannya Satu Full Ini Itu Bisa Ngisi Kopinya 10 Gram Ini Bener Mini Compact Ini Handlenya Walaupun Kecil Ini Ada Mungkin Satu Sentimeter Satu Satu Sentimeter Mungkin Ada Seperti Ini Dipegang Jadi Ini Bisa 10 Gram Beans Biji Kopi Disini Dan Ini Nyimpan Gini Di Atas Ini Buat Contender Ini Buat Kalau Kita Mau Ngambil Kopi Ngambil Gini Ini Emang Di Peruntukin Buat Container Kogu Ini Sih Keren Sih Ini Adalah Kogu Grinder Atau Kogu Control Mill Ini Yang Terakhir Dari Kogu Yang Saya Review Ini Bahannya Full Stainless Saya Buka Aja Langsung Ini Handlenya Ya Dan Inilah Dia Kogu Grinder Control Mill Keren Ya Desainnya Untuknya Made In Japan Dan Handlenya Ini Disimpan Di Disini Nah Jadi Seperti Ini Bahannya Semacam Rubber Gitu Ya Karet Gitu Hard Rubber Gitu Dan Ini Untuk Ini Penyaringnya Atau Buat Kopinya Kalau Udah Di Grinder Disini Ini Alat Penyaringnya Semacam Apa Ini Mesh Tapi Dari Bahan Sandless Gitu Ya Geren Sih Jadi Lebih Dernih Gitu Hasil Grinder Nah Ini Untuk Masukin Bins Biji Kopinya Disini Ini Lid Penutup Dan Handle Seperti Ini Ini Benar Smooth Enak Ini Bahannya Bahan Plastik Yang Disini Jadi Benar Enteng Nyaman Gitu Digenggam Juga Enak Setelah Tadi Udah Bahas Review Dari Brand Produk Kogu Ini Dari Brand Uniflame Ini Uniflame Dripper Atau Coffee Bennett Satu Set Sudah Dapat Drippernya Dengan Pots Atau Case Dan Paper Filter Filter Kertas Ini Uniflame Brand Dari Semacam Buat Peralatan Masak Juga Utensil Gitu 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 Jadi Kenapa Saya Pilih Beli Dripper Ini Karena Ini Kelebihan Dripper Ini Compact Tipis Gini Bisa Dilipat Dipres Jadi Bisa Setipis Ini Dan Ringan Juga Seperti Ini Ketika Dibuka Semacam Per Gitu Jadi Satu Set Ini Sudah Dapat Case Atau Pots Ini Case Buat Drippernya Dan Juga Buat Paper Filter Kita Sini Gitu Jadi Ketika Di Packing Gampang Tinggal Dipres Seperti Ini Aja Dimasukin Tadi Kaki Stand Itu Dan Dimasukin Sini Ini Juga Bisa Buat Lumpan Filter Selanjutnya Yang Terakhir Ini Adalah Hario V60 Drip Scale Ya Ini Timbangan Ya Drip Scale Buat V60 Dari Brand Hario Ini Maksimum Wagenya Itu 2000 Atau 2 Kilogram Jadi Seperti Ini Ada Timer Dan Scale Nya Juga Dan Ini Sudah Include Baterai Juga Ya Dan Ini Katanya Lebih Presisi Scale Dibanding Brand Lain Dan Model Bentuk Desain Benar Timeless Keren Sih Dan Full Black Ini Warnanya Saya Buka Jadi Ini Dia Yang Didapet Ini Manual Book Instruksion Dan Inilah Dia Hario V60 Drip Scale Keren Ya Desainnya Juga Ringan Dan Ini Segegaman Tangan Sih Ini Sudah Include Battery Baterai Seperti Ini Baterainya Itu Pake Baterai Yang Triple A A3 Yang Paling Kecil Seperti Ini Hario VCC Drip Scale Saya Coba Hidupin Aja Ini Sudah Hidup Ya Jadi Seperti Ini Setelah Di Unboxing Semuanya Ada Dari Brand Kogu Uniflame Dan Drip Scale Dari Hario Selanjutnya Saya Akan Bikin Kopi Menggunakan Produk Dari Brand Kogu Ini Dan Drip Scale Dari Hario Tapi Sebelum Saya Bikin Kopi Saya Mau Cuci Dulu Ini Semuanya Biar Aman Ya Dari selamat menikmati 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 selamat menikmati